Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif dimanapun berada Kembali lagi dengan kami Welder DWA Channel Kali ini kita akan membuat video Pemasangan ulang kanopi murah meriah Tempatnya sempit di depan toko Karena ada pembangunan tingkat atas Kanopi ini sementara Dibongkar dulu Untuk menaikan material pembangunan Dan sekarang kita akan memasangnya kembali Oke Sobat Kreatif Simak videonya Oke Sobat Kreatif Kita sudah ada di lokasi Pemasangan kanopinya Dan kerangka kanopinya Kita cita ulang Disambung lagi Tuhari sudah dipotong menjadi dua bagian Dan ini tempat bangunan ruko tingkat atasnya Nanti bagian balkon jepan Kita pasang sekalian pagar minimalis Yang sudah kita buat Kanopi ini dulu kita potong Di bagian tengah Karena lahan atau tempat kanopinya Sangat sempit Sangat pres Untuk ruko kanopi sebelah kanan Sudah ada kanopinya Juga ruko sebelah kiri Ada kanopinya Jadi kita potong menjadi dua bagian Untuk menurunkannya Tapi pemasangannya Kita kembalikan seperti semula Di last full bagian kanopi Yang sudah dipotong Lalu nanti Untuk catnya Juga kita cat ulang warna hitam Pemasangan kanopi ini Di ruko dekat pasar Sobat Kreatif Untuk ukuran kanopinya Lebar 4,5 meter x 5 meter Menggunakan besi hulu 4x4 Dan besi hulu 2x4 Dengan atap sepandai Silahkan subscribe, like, dan komen Agar kami lebih semangat lagi Membuat video-video yang terbaru Buat Sobat Kreatif semua Dan channel Welder DWA Makin berkembang lebih baik lagi Terima kasih Dan setelah siap kita last semua Lalu kita cat ulang semuanya Dan untuk cara pengecatannya Menggunakan sepon Dikuaskan memakai tangan Dan catnya juga berwarna hitam Kenapa kita cat menggunakan tangan Tidak menggunakan kompresor Dikarenakan samping ruko sebelah kiri tempat menjual makanan nasi tahu Jadi lebih baik tidak memakai kompresor Biar cat tidak menyemprot ke tempat warung makanan Dan untuk pemasangan sepandainya Nanti kita juga akan memasangnya di bawah Sebelum kerangka tanopi dinaikkan Dan ini menunggu pemasangan sepandainya di bawah Sebagian orang memasang pagar minimalis balkon atas ruko ini Dan ini nampak bangunan dalamnya Coba kreatif Pagar minimalis depan balkon ini Menggunakan besi hulu 5x5 dan besi hulu 2x4 Untuk panjangnya Pagar minimalis ini 4 meter setengah Pemasangannya Menggunakan baut dina bol Dan ini Nampak kanopi yang akan kita pasang Kalau dari atas itu masih dicetak di bawah Nanti pemasangannya Di tengah-tengah Antara kanopi ini Jadi tempatnya memang super-super sempit Setelah dicat ulang kanopinya ini Lalu kita pasang kembali sepandainya Nanti kita akan menaikkan kanopi ini Bila sudah terpasang sepandainya semua Untuk pemasangan sepandainya Dibuat pas antara kanopi sisi kanan Dan sisi kiri Biar kalau hujan tidak bocor Dan ini Pemasangan sepandainya Kita pasang di bawah Karena kalau di atas Tidak bisa memasang sepandainya Karena bagian belakang Ada cor lantai dari balkon Tingkat atasnya Jadi nanti Menaikkan kanopi ini Bagian belakang Sepandainya harus dipasang dulu Karena nanti tidak bisa Baut drilling Untuk pas yang di bawah lantai cor balkon ini Oke sempat kreatif Pemasangan sepandainya sudah siap Lalu kita naikkan Untuk kanopinya Minimalis murah Lahan super sempit ini Caranya Pemasangan ini Bagian belakang Kita pasang Stagger atau perancah dulu Nanti kanopi bagian belakang Dinaikkan perancah Lalu dinaikkan orang ke atas Seperti ini Sepat kreatif Kanopi bagian belakang Kita naikkan dulu ke perancah Yang sudah terpasang Lalu bagian depan tetap rendah Biar ringan Jadi bagian belakang Kita naikkan ke atas perancah dulu Setelah bagian belakang Sudah naik ke perancah Lalu untuk bagian depan Kita naikkan Lalu diganjal Atau ditaruh Perancah Terima kasih telah menonton! Setelah itu Bagian depan Dijaga satu orang Dan bagian belakang Dinaikkan di bawah Lantai cor Kita bantu Tungkat dulu Untuk menahannya Biar ringan Untuk bagian belakang Lalu Dikunci Untuk reglan Bagian bawah Kanopi ini Yang belakang Sebelah kanan Dan sebelah kiri Dengan Menggunakan Baudenable Dan Dilas Setelah itu Bagian depan Dinaikkan dua orang Di atas perancah Dan untuk bagian belakang Dijaga Dua orang Agar Baudenable Yang sudah Ditalas Tidak jebol Lalu Untuk bagian depan Setelah dinaikkan Di atas perancahnya Lalu Ditongkat Kanan Dan kiri Dari Kanopi ini Setelah naik Reglan Bagian Atas Kanopinya Untuk bagian belakang Dibaudenable Dan Dilas Lalu Kita kembalikan Untuk tiang Kanopinya Sebelah kanan Dan kiri Juga Oke Sobat kreatif Kita tinggal Cat ulang Mana yang lecet Lecet Karena ini Memang tempatnya Sangat super Super sempit Betul Betul Pas Biar hujan Tidak bocor Jadi kita Menaikan Sepandeknya Dipasang Di bawah Caranya Seperti ini Oke Sobat kreatif Sekian dulu Video dari kami Mudah Bermanfaat Jumpa lagi Dalam video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax